Halo semuanya, ketemu lagi di Raric Channel. Channel ini menyajikan tutorial, tips, dan hiburan yang sedikit bermanfaat dan menghibur. Kali ini Raric Channel kembali sharing tentang cara mengatasi gambar yang tidak bisa di-go. Jika teman-teman sedang mengalami masalah ini, teman-teman bisa lihat video pertama. Ini dia. Jika di video pertama, teman-teman justru tidak mempang, silahkan ikuti cara ini. Di sini Raric Channel akan memberikan dua solusinya. Solusi yang pertama, JG Brod. Baik, kita langsung saja membuat sebuah shape. Klik tool insert. Kemudian shapes. Dan pilih shape mana yang akan dipilih. Sebagai contoh, saya ambil yang bentuk bullet saja. Kemudian kita membuat bentuknya, kira-kira seperti ini. Teman-teman bisa mengubah stylenya, mengubah warnanya, atau garis pinggirnya. Dan efek boleh juga. Anggut saja ini sudah siap. Ini sebagai contoh saja. Sekarang kita lanjut untuk memasukkan gambarnya. Kebetulan saya sudah siapkan. Ini dia. Kita coba gambar ikan ini saja. Kita drag fotonya dan masukkan ke wordnya. Baik, selanjutnya klik gambar ini. Kemudian diatur menjadi Infront of Text. Klik Rough Text. Kemudian Infront of Text. Agar gambar ini bisa berada di atas shape. Dan bisa digeser. Sekarang kita coba menggambungkannya dengan shape ini. Apakah bisa atau tidak. Klik gambar ikannya. Dan tekan tombol shape pada keyboard. Tahan jangan dilepas. Lalu klik shape ini. Oke, boleh dilepas tombol shape-nya. Selanjutnya klik kanan pada touchpad atau mouse. Dan klik Group. Nah, di sini tool groups-nya justru tidak aktif. Berarti dua objek ini tidak bisa digroup. Cara mengatasinya adalah. Teman-teman silahkan klik kanan pada touchpad atau mouse. Kemudian klik copy atau cut. Terserah teman-teman saja. Tetapi agar lebih enaknya saya cut atau pindah saja. Selanjutnya teman-teman buka yang namanya find. V-A-I-N-T Teman-teman pasti punya AVK ini. Kemudian klik ini. Lalu paste. Maka otomatis foto yang kita cut tadi sudah dipindahkan di sini. Selanjutnya kita langsung saja pindahkan gambar ini. Lalu kembali ke word. Untuk paste gambarnya. Baik sekarang kita akan atur kembali gambar ikan ini menjadi in front of text. Klik word text dan in front of text. Nah, teman-teman perhatikan ini. Di sini di pojok kiri atas. Tool remote background-nya sudah ada dan aktif. Maka otomatis gambar ini akan bisa di-group. Kalau teman-teman ketika memasukkan gambar lalu tool remote background-nya muncul dan aktif. Teman-teman tidak perlu pindahkan ke find terlebih dahulu. Langsung saja di-group. Dan jangan lupa atur dulu gambarnya menjadi in front of text. Baik sekarang kita coba gabungkan gambar ini. Klik gambarnya. Lalu tekan shape dan tahan. Klik shape-nya. Klik kanan. Lalu kita klik group. Baik sekarang sudah bisa di-group. Selanjutnya cara kedua. CK Broad. Baik sebenarnya cara kedua ini pada intinya adalah. Jika teman-teman ingin menggabungkan gambar. Yang perlu diperhatikan adalah saat memasukkan gambar. Usahakan melewati insert. Jangan langsung cara drag ke word-nya. Karena sangat berbeda. Pertama kita coba melalui insert. Kemudian picture. Lalu kita pilih fotonya. Ya ini dia. Kita pilih ini saja. Kita atur dulu ke front of text agar bisa digeser. Selanjutnya kita coba dengan cara drag. Klik gambar ini dan drag. Masukkan ke word-nya. Nah sekarang perhatikan setiap pinggirnya di gambar ini. Yang melalui drag. Itu seperti ada titik-titik. Baik kita lihat yang melalui insert. Dia justru bergaris. Tidak seperti yang tadi. Yang di pinggirnya itu titik-titik. Kemudian kita lihat perbedaan lain. Kita klik gambar ini. Sampai muncul ini. Disini remote background-nya tidak ada. Sekarang gambar yang lewat insert. Nah justru tool remote background-nya ada dan aktif. Nah disitu perbedaan dari kedua cara tersebut. Jadi teman-teman usahakan kita memasukkan gambarnya. Melalui insert. Kemudian picture. Dan pilih gambar yang akan kita jadikan sebagai group. Nah baik sampai disini tutorial. Kali ini apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan di komentari. Sampai ketemu di sharing selanjutnya. Terima kasih.